Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jack QR pada kesempatan kali ini saya akan membuat petulo kembang versi kedua kalau untuk versi pertama saya membuat petulo kembang dengan murni menggunakan tepung beras buatan sendiri maka pada video kali ini saya akan membuat petulo kembang dengan tambahan bahan lain dan ini sekaligus menjawab pertanyaan beberapa teman yang masuk ke saya setelah menonton pembuatan petulo kembang pada video saya sebelumnya nah untuk itu silahkan teman-teman simak video kali ini semoga bermanfaat saya siapkan selembar kain bersih ini akan saya gunakan untuk mengukus tepung beras buatan sendiri jadi tepung beras ini saya buat dari beras yang sudah saya cuci bersih kemudian saya rendam sekitar 1 jam ditiriskan dan dibawa ke pasar untuk diseleb tidak lupa saya sertakan daun pandan bersama tepung ini untuk dikukus supaya nanti tepung beraroma harum 500 gram tepung beras ini akan saya kukus kurang lebih 20 menit sambil menunggu tepung beras dikukus dan menjelang diangkat saya rebus 800 ml air kelapa kita saring air kelapa supaya bersih dari kotoran air kelapa kita rebus sampai mendidih air kelapa ini bisa diganti dengan air biasa sudah sekitar 20 menit kita bisa mengangkat tepung yang kita kukus selagi masih panas tepung kita tuang ke dalam wadah kemudian tepung yang bergumpal kita hancurkan dengan ditekan-tekan menggunakan spatula dan setelah tepung yang bergumpal-gumpal sudah dihancurkan maka daun pandan dengan mudah dapat kita bersihkan atau kita buang dari tepung tambahkan kurang lebih 1,4 sendok teh garam 2 sendok makan munjung tepung tapioca aduk-aduk sebentar kita tambahkan air kelapa yang masih panas secara bertahap jadi teman-teman ya untuk pembuatan adonan ini kondisi tepung masih panas dan air juga masih panas air kelapa yang sudah direbus sampai mendidih dan masih panas ini akan kita gunakan secukupnya saja sampai kita menghasilkan adonan yang pulen dan bisa diuleni ketika kita sudah mendapatkan adonan yang pulen dan kondisi tepung sudah tidak lagi panas kita bisa mengaduk adonan dengan menggunakan tangan jangan lupa ya teman-teman untuk menguleni adonan ini pastikan tangan yang kita gunakan sudah dalam kondisi betul-betul bersih karena jika kita menguleni adonan ini dengan menggunakan sarung tangan akan cukup sulit untuk melakukannya selama proses menguleni adonan ini kita bisa menambahkan air kelapa panas jika memang dirasa masih diperlukan seperti yang sudah saya jelaskan pada video saya yang pertama untuk proses menguleni ini kita butuh tenaga atau energi dan waktu yang cukup jadi untuk menguleni adonan ini tidak sekedar kita campur saja teman-teman ya tapi memang betul-betul kita uleni nah ini saya menggunakan dua tangan sekaligus untuk menguleni sehingga nanti kita bisa menghasilkan suatu adonan yang betul-betul pulen dan liat karena kunci keberhasilan kita membuat petulo kembang ini adalah terletak ketika kita membuat adonan ketika kita bisa menghasilkan adonan yang betul-betul pulen kalis dan liat maka ketika dicetak akan menghasilkan petulo kembang yang bentuknya cantik lentur dan tidak patah-patah dan untuk proses menguleni ini tidak saya tampilkan keseluruhan di video karena memang betul-betul membutuhkan waktu dan juga tenaga saya perlihatkan adonan akhirnya saja teman-teman ya nah ini adonan akhir yang dihasilkan ini betul-betul pulen, kalis dan juga liat liat atau melur bahasa jawanya adonan yang liat atau melur itu kalau ditarik seperti ini teman-teman ya ini ditarik dan tidak putus jika adonan yang dihasilkan sudah seperti ini insya Allah nanti akan sangat mudah mencetaknya dan bentuk serat yang dihasilkan nanti juga cantik selanjutnya adonan ini saya bagi menjadi 5 bagian kalau kalian takut atau khawarti tidak sama tiap bagiannya kalian bisa menimbangnya nah karena saya alhamdulillah sudah terbiasa membuat adonan ini jadi untuk membaginya saya tidak perlu timbangan untuk 2 bagian ini nanti saya gunakan sebagai adonan putih 3 bagian lainnya nanti akan saya warnai untuk satu bagian pertama saya tambahkan pewarna makanan warna hijau muda pemilihan warna bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian bisa saya sampaikan kepada kalian penggunaan air kalapa dalam pembuatan adonan ini menghasilkan petulau kembang yang lebih gurih dan lebih enak adonan jangan lupa kita tutup dengan kain bersih supaya tidak cepat kering untuk pewarna makanan yang kedua saya pilih warna merah muda dan untuk bagian terakhir ini akan saya warnai dengan warna ungu alhamdulillah pembuatan adonan sudah selesai dan siap untuk dicetak dan teman-teman ya untuk membuat adonan ini dari 800 ml air kelapa yang saya siapkan ini masih tersisa 200 ml jadi tadi saya menggunakan air kelapa kurang lebih 600 ml siapkan cetakan petulau kembang dan kita olesi dengan minyak pada bagian cetakan untuk alas petulau kembang kali ini saya siapkan daun yang sudah saya potong kecil-kecil dan saya olesi dengan minyak tipis-tipis salah satu pertanyaan yang disampaikan kepada saya apakah petulau kembang dapat dicetak dengan bentuk yang lebih kecil sehingga menghasilkan jumlah yang lebih banyak maka saya jawab bisa teman-temannya dan ini akan saya buat petulau kembang dalam bentuk yang lebih kecil dibanding petulau kembang yang saya buat pada video pertama kalau dalam video yang pertama 1 kg tepung bisa menghasilkan kurang lebih 39 buah petulau kembang artinya dalam 1,5 kg bisa menghasilkan kurang lebih 19 atau 20 buah petulau kembang maka untuk 1,5 kg tepung kali ini akan saya buat kurang lebih 25 buah petulau kembang caranya ketika kita mencetak petulau kembang ini adonan yang kita masukkan tiap bagian kita kurangi saja sehingga nanti cetakan tidak penuh dan untuk mencetaknya sudah saya jelaskan pada video pertama gampang saja kita masukkan 3 macam adonan ke dalam cetakan dan kita posisikan untuk bagian putih di tengah kemudian kita mencetaknya dengan cara menekan cetakan dan kita bentuk dengan bantuan sepatula ataupun tangan supaya hasilnya nanti rapi petulau yang sudah dicetak kita tutup dengan kain bersih ketika menunggu untuk dikukus supaya tidak kering dan kita bisa melanjutkan mencetak petulau dengan warna yang ungu untuk pertanyaan pertama tadi teman-teman ya manfaat penggunaan air kelapa sudah saya jelaskan sebelumnya dan untuk pertanyaan tentang penggunaan tepung tapioca nanti akan saya jelaskan di akhir video dan untuk adonan yang menempel pada cetakan jangan dibuang ini nanti kita cetak juga menjadi petulau campurkan sisa adonan yang sudah kita bersihkan dari cetakan sampai betul-betul tercampur rata nah seperti ini ya teman-teman ya selanjutnya adonan ini kita cetak seperti kita mencetak petulau sebelumnya selanjutnya kita kukus petulau kurang lebih 20 menit pastikan panci pengukus yang kita gunakan airnya sudah mendidih alasi tutup panci dengan kain bersih jika kalian menggunakan tutup panci datar supaya air tidak menetes di atas kue dan untuk mempercepat proses pengukusan kita bisa menggunakan 2 panci pengukus sekaligus setelah dikukus kurang lebih 20 menit petulau kembang sudah matang dan siap untuk diangkat dan kalian bisa melihat warnanya semakin cantik setelah dikukus kue matang yang baru diangkat dan masih kondisi panas langsung kita tutup dengan kain bersih atau daun supaya nanti ketika dingin tidak kering permukaannya dan sekarang petulau kembang sudah dingin akan kita lihat bersama hasilnya nah ini teman-teman ya hasilnya meskipun ini ukurannya lebih kecil tetap cantik teksturnya ini juga lentur bisa saya jelaskan disini bahwa penambahan tepung tapioca bisa membantu kue petulau kembang yang kita hasilkan lebih lentur dan juga awet empuknya meskipun sudah dingin bahkan sampai keesokan harinya tapi teman-teman harus waspada untuk penambahan tepung tapioca karena jika kebanyakan sedikit saja maka tekstur serat petulau kembang yang dihasilkan tidak cantik bisa-bisa serat petulau kembang yang dihasilkan tidak seperti ini bisa saling terpisah tetapi justru seratnya saling melekat setelah dikukus sehingga petulau kembang nanti hasilnya tidak mengembang tetapi justru kelihatan lepek ataupun kelihatan tipis karena seratnya saling menyatu jadi teman-teman ya kita perlu latihan untuk bisa mengenali jenis tepung ya tipe tepung dan penambahan tapioca yang diperlukan jadi ada plus minusnya jika kita menggunakan penambahan tepung tapioca menurut saya jika petulau kembang ini dijadikan ide jualan maka lebih baik jika kita menggunakan resep yang pertama yaitu pada video saya yang ke satu sedangkan jika untuk dikonsumsi sendiri kita bisa menggunakan resep yang kedua ini atau juga untuk berjualan kita gunakan resep yang kedua ini dengan penambahan tepung tapioca tapi teman-teman harus berhati-hati untuk penambahan tepung tapioca jangan sampai berlebih petulau kembang ini dinikmati dengan saus kinca gula merah nah untuk pembuatan saus kinca gula merah teman-teman bisa menyaksikannya atau menyimaknya di video saya sebelumnya dan untuk rasanya petulau kembang ini sangat enak karena tadi kita membuat adonannya dengan menggunakan air kelapa dan untuk teksturnya ini empuk ada sedikit rasa kenyal karena tadi kita menggunakan penambahan tepung tapioca cara mengemas petulau kembang untuk dijadikan ide jualan teman-teman juga bisa menyimak di video saya sebelumnya demikian juga untuk saran harga terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh